Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi teman-teman. Pagi ini kita akan membahas tentang membeli impian. Wah menarik nih, membeli impian. Jadi membeli impian itu bisa dilakukan. Loh gimana cara belinya? Apa mata uangnya? Ada mata uangnya? Apa mata uangnya? Jadi mata uangnya adalah usaha, doa, dan amal. Inilah mata uang yang bisa ya, insya Allah, membeli impian-impian kita. Jadi apapun impian kita, harapan kita, hajat kita, insya Allah bisa dibeli dengan ini. Pengen lulus ujian, pengen dapat nilai yang tinggi, pengen naik pangkat, pengen bisnisnya berkembang, pengen jodoh, pengen keturunan, pengen jalan-jalan ke luar negeri, pengen ke tanah suci. Insya Allah semua impian ini bisa dibeli dengan mata uang ini. Saya ingat berapa waktu yang lalu, tepatnya ya berapa tahun lah ya, telah berlalu gitu. Saya ada masalah di lapangan, saya kebetulan bangun perumahan, terus ada masalah di sana, nilainya sekitar 100 jutaan. 100 jutaan. Nah, saya mesti pertanggung jawabkan ini pada investor saya. Saya berpikir bagaimana cara mengatasinya. Karena saya berpikir kalau saya yang harus menombokin gitu ya, membayarin, wah ini waktu itu bagi saya sangat-sangat berat. Nah, apa yang saya lakukan? Saya lakukan tiga hal ini. Saya beli dengan tiga mata uang ini. Pertama, saya doa. Kedua apa? Usaha. Saya berusaha membereskan masalah di lapangan. Dan yang ketiga, apa tadi? Amal. Apa amalnya? Jadi, waktu itu saya tahajud ya, dan saya juga minta doa dari ibu saya, agar masalah ini dimudahkan, dibereskan. Nah, setelah saya melakukan tiga hal ini, setelah saya beli impian ini dengan tiga mata uang ini, akhirnya paginya ya, setelah itu saya ketemu dengan investor saya. Saya akui semuanya. Saya bilang, Pak, ini ada masalah di lapangan, gini-gini-gini, dan nilainya 100 jutaan, dan saya bilang, ini 100% adalah salahnya saya. 100% adalah salahnya saya. Nah, ternyata ya, begitu saya mengaku seperti itu, ternyata dia, ya, nggak apa-apa ternyata. Memang ada konsekuensi, tapi ternyata tidak terlalu berat seperti yang saya pikirkan sebelumnya. Ternyata bisa dibereskan, bisa dituntaskan, tanpa saya harus mengeluarkan uang 1 sen pun. Nah, ini, lihat ya, bagaimana saya membeli masalah ini, saya membeli impian ini dengan doa, usaha, dan amal. Ada yang mengatakan, oh, Mas Ivo, nggak boleh. Masa beramal dengan berharap? Berharap dengan beramal? Nggak boleh, tuh. Saya bilang, siapa yang bilang nggak boleh? Boleh. Ya, nggak boleh itu kalau apa? Kita berharap ke orang, itu nggak boleh. Berharap ke tuyul, itu nggak boleh. Berharap sama jin, itu nggak boleh. Tapi kalau berharap sama Allah, ya boleh. Bahkan harap itu adalah bagian dari iman. Bayangkan teman-teman misalnya punya masalah. Mau di mana lagi kita berharap coba? Ya sama dia, kan? Kepada yang maha kuasa tentunya. Misalnya nih, teman-teman kebetulan punya anak, punya ponakan, misalnya sakit, sakit keras. Pertanyaan saya, pengen nggak anaknya sehat? Pengen nggak anaknya sembuh? Pengen kan? Nah, pertanyaan saya berikutnya. Gimana caranya? Gimana caranya? Nah, kita pakai tiga tadi kan? Tiga mata uang tadi. Pertama apa? Usaha. Ya, mungkin kita minum vitamin, mungkin kita olahraga, dan seterusnya, dan seterusnya. Mungkin juga terapi, ya. Dan seterusnya, dan seterusnya. Usaha. Kemudian gimana lagi? Kita berdoa. Kita berdoa agar disembuhkan, disehatkan. Yang ketiga apa? Amal. Karena sakit, yaudah, kita beli kesembuhan ini dengan amal. Apa amalnya? Mungkin zikir, mungkin sedekah, ya. Dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi kita beli masalah ini, urusan ini, impian ini, dengan tiga ini. Usaha, doa, dan amal. Jadi boleh. Coba bayangkan ya, sakit. Nah, kalau orang tidak kenal sama Allah, gitu ya. Mohon maaf, saya bilang, tidak kenal sama Allah. Karena dia mungkin gak ngerti ilmunya, atau gak mau tahu, gitu ya. Begitu anaknya sakit, apa yang dilakukan? Dia mainnya usaha aja. Usaha aja udah. Kedokter, terapi, minum obat, minum vitamin, gitu aja. Dia gak pakai doa, gak pakai amal. Mana yang lebih baik? Tentunya yang lebih baik kalau kita pakai tiga-tiganya. Begitu juga mungkin teman-teman yang mungkin terbelit dengan hutang, dengan masalah yang berat, ya. Atau yang sejenisnya. Ini kita bisa, ya, beli ini semua dengan usaha, doa, dan amal. Misalnya sedang berhutang. Wah, ini pas saya bilang hutang, ini pada matanya melotor semua di TV ini. Nah, gimana caranya agar kita lunas? Terbebaskan dari hutang. Boleh gak kita punya keinginan seperti itu? Ya, boleh. Nah, gimana harapan ini kita sandarkan? Pada diri kita, pada orang lain, pada atasan kita, pada suami kita, atau pada Allah? Tentu lebih baik kita sandarkan ini sama Allah. Jadi, makanya harap dan takut itu bagian dari iman. Jadi, kita mesti punya harap kepada Yang Maha Kuasa, dan mesti memiliki takut kepada Yang Maha Kuasa. Jadi, bukan hanya boleh, tapi harus. Karena itu adalah bagian dari iman. Nah, tadi ambil contoh, misalnya pengen bebas dari hutang. Gimana caranya? Ya, mungkin ibadah yang lainnya ditambah, misalnya seperti sedekahnya ditambah, terus zikir, duha, tahajud, dan seterusnya. Jadi, doa, usaha, dan amal. Usahanya apa? Nah, mungkin tanggungan mulai dikurangi. Kredit-kredit yang nggak perlu, udah di-cut aja, di-stop aja. Atau tidak ada lagi menambah kredit yang baru, misalnya. Nah, ini kan bagian dari usaha. Kemudian doa, amal. Semuanya sebenarnya. Sekarang, coba kita lihat baik-baik. Teman-teman pergi ke kantor atau pergi ke kampus, gitu ya. Terus mungkin juga pergi ke toko, pergi ke rukonya. Kita, kerja itu, itu ikhtiar atau ibadah? Ya, tolong jawab ya. Kerja itu, ikhtiar atau ibadah? Teman-teman tentu akan mengatakan itu adalah ikhtiar. Benar, jadi kerja itu adalah ikhtiar. Ternyata, kerja juga adalah ibadah. Jadi, kita pergi ke kantor, kita pergi ke kampus, kita pergi ke toko. Itu adalah ikhtiar, juga ibadah. Jadi, sekaligus, gitu loh, sebenarnya. Bagi yang ke kampus, misalnya, atau ke sekolah, kita belajar. Pertanyaan saya, belajar itu ibadah atau ikhtiar? Tolong jawab, ternyata belajar adalah ikhtiar. Juga apa? Juga ibadah. Nah, kita balik nih sekarang, pemikirannya, cara pandangnya. Pertanyaan saya, kalau kita sedekah, kalau kita duha, sedekah kita, duha kita, itu ikhtiar atau ibadah? Teman-teman langsung bilang, Itu ibadah. Ya, itu ibadah. Ternyata, itu juga ikhtiar. Jadi, sedekah itu ikhtiar, duha juga ikhtiar. Ikhtiar apa? Untuk memudahkan rezeki kita. Ikhtiar untuk apa? Menjemput impian kita. Jadi, tidak terlepas semuanya. Bahkan, mohon maaf, saya bilang ya, kita ke toilet. Kita buang air kecil, gitu. Buang air kecil, itu ikhtiar atau ibadah? Ikhtiar, kan? Ikhtiar agar kita menjadi lebih sehat lagi, kita membuang kotoran. Ternyata juga ibadah. Kenapa? Kita membuang najis kita, yang memudahkan kita untuk sholat, dan selesai, dan selesai. Jadi, yang kerja, yang usaha, yang ngampus, gitu ya. Ya, itu dua-duanya. Ada ikhtiarnya di sana, ada ibadahnya di sana. Jadi, tidak terlepas. Kalau kita maknai, kalau kita niatkan ini semua dengan benar, maka 24 jam, kita adalah ibadah plus ikhtiar. Tidur, misalnya. Tidur itu apa? Ikhtiar atau ibadah? Ikhtiar, kan? Biar kita menjadi lebih sehat. Tapi juga adalah ibadah juga. Asalkan kita berdoa, kita niatkan juga, tidur itu, kita mengumpulkan tenaga kita, agar kita bisa beribadah besoknya. Makanya, tidur kita 8 jam, 7 jam, adalah ibadah semuanya. Asalkan, diniatkan dengan benar, dimaknai dengan benar. Jadi, bagi teman-teman yang sebentar lagi akan menjemput rezekinya, pergi ke kantor, pergi ke kampus, pergi ke tokonya. Mari kita niatkan dengan benar. Kalau ada masalah, ada impian, apapun yang kita inginkan, beli dengan 3 mata uang ini. Usaha, doa, dan amal. Ini akan mencukupkan rezeki kita, insya Allah. Oke, itu saja untuk pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman. Semoga berkah berlimpah. Terima kasih.